Hari kiamat adalah saat akhir dari perjalanan seluruh kehidupan di alam semesta ini seperti menggulung lembaran-lembaran kertas Itu adalah janji yang pasti, yang akan kami tepati Sesungguhnya, kami akan melaksanakannya Bagi umat Islam, serangkaian peristiwa akan terjadi setelah kiamat seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Yaumul Barzah, fase setelah kematian, merupakan periode penantian di alam kubur Barzah, secara harfiah berarti pembatas atau dinding menjadi perantara antara dunia dan akhirat Manusia menunggu kebangkitan di hari kiamat dalam Yaumul Barzah Fase ini memungkinkan manusia untuk merasakan kondisi di antara kematian dan kebangkitan Di alam kubur, berbagai peristiwa menanti termasuk pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir Kedua malaikat ini tidak hanya memeriksa amal perbuatan dan keimanan manusia tetapi juga menguji kekuatan keyakinan terhadap ibadah yang telah dilakukan Pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir menjadi momen refleksi yang krusial bagi manusia dimana mereka harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan selama hidup di dunia Selain itu, di alam Barzah juga terdapat pengalaman nikmat dan siksa kubur Bagi orang-orang yang hidup dengan keimanan yang kuat dan amal perbuatan yang baik mereka akan merasakan nikmat kubur sebagai hasil dari kebaikan yang telah mereka lakukan Namun sebaliknya bagi mereka yang melanggar perintah Allah dan melakukan dosa mereka akan mengalami siksa kubur sebagai konsekuensi dari tindakan buruk yang pernah mereka lakukan Ya Umul Barzah menjadi waktu penantian yang penting bagi manusia sebelum melangkah ke tahap selanjutnya dalam perjalanan menuju akhirat Hal ini mengingatkan manusia akan pentingnya mempersiapkan diri dan menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesadaran akan akhirat amal perbuatan yang baik dan keimanan yang teguh akan membawa manusia kepada nikmat keabadian sementara kelalaian dan dosa akan mendatangkan siksa yang tak terhingga dalam pandangan Islam Ya Umul Barzah fase krusial dalam perjalanan menuju akhirat mengingatkan manusia akan adanya kehidupan setelah mati dimana segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan setelah menjalani fase penantian di alam kubur tibalah saatnya bagi manusia untuk bangkit dari alam kubur dan menuju kehidupan gagal pada hari kiamat yang disebut dengan Ya Umul Ba'az pada hari ini Allah memanggil seluruh manusia dari alam kubur untuk berkumpul di Padang Masyar tempat yang telah ditetapkan sebagai titik pertemuan sementara bagi umat manusia sebelum mereka diadili sangka kala yang kedua ditiup dengan gemanya yang menggema menjadi tanda dimulainya Ya Umul Ba'az Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan ditiuplah sangka kala maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikendaki Allah kemudian ditiuplah sangka kala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing dalam peristiwa yang luar biasa ini manusia dari berbagai generasi dan umat yang pernah hidup dari yang pertama hingga yang terakhir bangkit dari alam kubur mereka berbondong-bondong menuju Padang Masyar Allah menegaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 7 sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur tidak ada yang tertinggal tidak ada yang terlupakan semua akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia baik manusia yang wafat dengan normal maupun yang tubuhnya hancur dan tulang belulangnya berserakan semua akan dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya ia berkata siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang hancur luluh ini katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk setelah dibangkitkan orang-orang yang mendustakan akan berkata dengan penuh penyesalan aduh hai celakalah kami siapakah yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami inilah yang dijanjikan Tuhan yang maha pemurah dan benarlah rosul-rosulnya setelah melewati fase yaumul baas seluruh manusia dihimpun di suatu tempat yang disebut padang mahsyar padang mahsyar adalah hari perkumpulan dimana manusia berkumpul sebelum diadili atau dihisap tempat ini juga dikenal sebagai padang maukuf yang berarti tempat berhenti sementara pada hari itu semua manusia mulai dari yang pertama hingga yang terakhir akan berkumpul di suatu tempat untuk menunggu pengadilan Allah Allah kemudian berfirman dan ingatlah akan hari ketika kami menggulung gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka padang mahsyar digambarkan sebagai lapangan yang luas tanpa kehidupan menjadi saksi bagi semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia di tengah keadaan yang penuh ketegangan manusia mengalami kepayahan karena matahari didekatkan hingga mereka dibanjiri oleh keringatnya sendiri namun Allah memberikan pertolongan kepada tujuh golongan yang dinaunginya di padang mahsyar setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya adapun kaum mu'min akan mendatangi telaga nabi Muhammad yang bernama telaga Al-Kawthar orang yang tertolak dari telaga itu adalah kaum murtad dan munafik pada yaumul mahsyar manusia menantikan saat diadili dan dipertanggungjawabkan atas segala amal perbuatan mereka mereka merasakan kegelisahan dan kecemasan menyadari bahwa segala tindakan dan niat yang pernah mereka lakukan akan diungkapkan dan dievaluasi setiap manusia membawa catatan amal perbuatannya yang akan menjadi dasar pengadilan di hari ini Allah berfirman dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan Quran Surah Al-Jasiyah ayat 28 pada saat ini tidak ada tempat untuk bersembunyi atau menolak dari kebenaran semua tindakan dan perbuatan akan diungkapkan secara jelas kejujuran dan ketulusan akan menjadi hal yang sangat berharga pada hari ini manusia akan diperiksa atas amal perbuatannya selama hidup di dunia termasuk keimanan dan ibadahnya bibir manusia terkunci rapat hanya anggota tubuh yang akan memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lakukan di dunia padang mahsyar menjadi panggung pengadilan Allah dimana manusia akan menerima konsekuensi dari amal perbuatan mereka baik itu kebaikan maupun keburukan hari ini adalah saat kebenaran dipaparkan dan keadilan Allah ditegakkan tidak ada satupun manusia yang dirugikan pada hari ini segala amal perbuatan akan diperhitungkan secara adil yaumul mahsyar memberikan manusia kesempatan untuk merefleksikan hidupnya di dunia melihat kembali semua amal perbuatan yang pernah dilakukan baik kecil maupun yang besar semua manusia berkumpul dengan perasaan harap dan takut menanti pengumuman hasil dari pengadilan Allah bagi mereka yang telah hidup dengan keimanan dan melakukan amal perbuatan yang baik yaumul mahsyar menjadi ajang untuk memperoleh kebahagiaan dan rahmat Allah di akhirat setelah memasuki fase yaumul mahsyar manusia kemudian memasuki tahapan penting berikutnya yaitu yaumul hisab atau hari perhitungan pada hari ini setiap individu akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia segala perbuatan baik dan buruk yang pernah dilakukan akan diungkap dan diperhitungkan secara adil oleh Allah dengan seadil-adilnya ketika manusia dihadapan Allah bibir mereka terkunci rapat tidak ada kata yang bisa diucapkan hanya anggota tubuh yang akan bersaksi tentang apa yang telah mereka kerjakan tangan akan berbicara kepada Allah memberikan kesaksian mengenai perbuatan baik atau jahat yang pernah dilakukan begitu juga dengan kaki mereka mereka akan memiliki kesaksian terhadap langkah-langkah yang telah diambil selama hidup di dunia hari perhitungan ini merupakan saat yang menentukan bagi setiap individu semua amal perbuatan akan diperiksa dengan teliti oleh Allah tidak ada yang akan luput dari perhitungannya baik itu amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas maupun dosa-dosa yang diingkari di dalam Al-Quran Allah berfirman pada hari ini kami tutup mulut mereka tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Quran Surah Yasin ayat 65 ayat ini menggambarkan betapa manusia pada hari itu tidak dapat menghindari dari pertanggung jawaban atas amal perbuatan mereka perhitungan yang dilakukan oleh Allah pada Yaumul Hisab tidaklah sembarangan Allah adalah hakim yang adil dan maha bijaksana setiap kebaikan akan diberi pahala yang setimpal seberat biji sawi pun Allah adalah sang pencatat yang maha teliti dan tidak sekecil apapun amal perbuatan yang dilakukan manusia akan terlewatkan dalam perhitungannya Yaumul Hisab juga menjadi waktu bagi manusia untuk merenungkan dan mengevaluasi hidup yang telah dijalani apakah mereka telah melaksanakan kewajiban agama dengan baik memperbanyak amal kebaikan atau malah tercerumus dalam dosa dan keburukan ini adalah momen intropeksi yang mengingatkan manusia akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab baik dengan penuh ketakwaan dan kebaikan Yaumul Hisab akan menjadi saat yang membahagiakan mereka akan menerima pahala yang berlimpah dari Allah namun bagi mereka yang hidup dalam kedurhakaan dan melakukan dosa besar Yaumul Hisab akan menjadi saat yang menakutkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya tidak ada yang dirugikan pada hari ini sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya ayat ini menggambarkan keadilan dan kecepatan dalam perhitungan Allah terhadap amal perbuatan manusia dengan menjalani Yaumul Hisab dengan penuh kesadaran manusia diingatkan akan tanggung jawab hidupnya dan pentingnya menjalani kehidupan dunia dengan baik tahapan ini menjadi sangat penting dalam perjalanan manusia menuju akhirat kotak suara hasil perhitungan di Yaumul Hisab akan membawa konsekuensi yang abadi yaitu surga atau neraka setelah proses perhitungan amal perbuatan pada Yaumul Hisab manusia akan menghadapi Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan amal pada hari itu semua amal perbuatan manusia akan ditimbang dengan adil dan akurat Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun dan jika amalan itu hanya seberat biji sawipun kami pasti akan mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan penimbangan amal ini memiliki makna penting dalam menentukan nasib manusia di akhirat jika amal baik seseorang lebih berat maka ia akan beruntung dan mendapatkan rahmat Allah namun jika amal buruknya lebih berat ia akan menerima azab sesuai dengan kejahatan yang dilakukan penimbangan ini dilakukan dengan keadilan mutlak tidak ada sedikitpun yang dirugikan manusia akan menyaksikan hasil dari penimbangan tersebut dan konsekuensi akan ditentukan berdasarkan kebaikan atau keburukan amal perbuatan mereka yaumul mizan menjadi momen yang menentukan bagi manusia dimana akibat dari tindakan mereka selama hidup di dunia akan diungkapkan dengan jelas di dalam Al-Quran Allah juga memberikan penekanan bahwa dia akan memperhatikan setiap tindakan kecil yang dilakukan manusia bahkan jika amalan itu hanya seberat biji sawi Allah akan mengabulkan pahalanya hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap amal perbuatan hambanya yaumul mizan mengingatkan manusia tentang pentingnya mengisi kehidupan di dunia dengan amal perbuatan yang baik karena setiap tindakan memiliki bobot dan nilainya sendiri dalam rangka mencapai kebahagiaan dan keberkahan di akhirat manusia perlu berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk dosa dan kejahatan dengan kesadaran akan yaumul mizan manusia diharapkan dapat merenungkan tindakan mereka dalam menjalani kehidupan di dunia hal ini menjadi motivasi untuk berbuat baik berkontribusi positif kepada sesama dan memperoleh rahmat serta keberkahan Allah penimbangan amal pada yaumul mizan menjadi salah satu tahap penting dalam perjalanan manusia menuju kehidupan setelah kiamat tahap ini akan membawa mereka lebih dekat dengan surga atau neraka sebagai balasan akhir dari kehidupan di dunia setelah melewati proses perhitungan dan penimbangan amal perbuatan di yaumul hisab dan yaumul mizan manusia akan menghadapi tahapan berikutnya yaitu yaumul sirot pada yaumul sirot semua manusia akan melewati sebuah jembatan yang membentang di atas neraka jembatan ini disebut sebagai sirot gambaran tentang sirot yang diberikan dalam ajaran islam adalah sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam lebih tipis dari rambut manusia keadaan jembatan ini menjadi penentu akhir bagi setiap manusia apakah mereka akan masuk surga atau neraka ketika manusia melewati sirot keadaannya beragam sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia ada yang melewatinya cepat seperti kilat angin terbang atau berlari dengan kesit mereka ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunia memiliki amal kebaikan yang banyak taat kepada Allah dan menjalankan tugas-tugas agama dengan baik mereka melewati sirot dengan mudah mendapatkan keselamatan dan masuk ke surga namun ada juga manusia yang merangkak atau bahkan terjerumus dalam sirot mereka ini adalah orang-orang yang di dalam kehidupan dunia lebih banyak melakukan dosa dan maksiat menjauh dari perintah-perintah Allah dan menelantarkan kewajiban agama akibatnya mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam melewati sirot bahkan terjatuh ke dalam neraka dalam ajaran Islam Nabi Muhammad adalah orang pertama yang melewati jembatan sirot beliau melewati jembatan tersebut dengan aman dan selamat tetapi beliau tidak langsung masuk ke surga Nabi menunggu di tepi sirot sambil mendoakan dan memohon pertolongan bagi umatnya beliau berdoa Wahai Allah selamatkan selamatkan Yaumu sirot menjadi momen kritis bagi setiap manusia keberhasilan atau kegagalan dalam melewati jembatan ini menentukan nasib mereka di akhirat Oleh karena itu umat Islam diajarkan untuk menjalani kehidupan di dunia dengan penuh kesadaran berpegang teguh pada ajaran agama dan melakukan amal perbuatan yang baik agar dapat melewati sirot dengan selamat di dalam Al-Quran Allah telah berfirman kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam keadaan berlutut Semoga dengan kesadaran dan amal perbuatan yang baik umat manusia dapat melewati sirot dengan selamat dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Pada tahapan ini manusia menjalani perhitungan amal secara final Setelah semua amal perbuatan mereka dihitung ada seorang hamba yang diberikan kehususan untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada manusia Hamba Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Rasulullah yang merupakan Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia Syafaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan permohonan kepada Allah untuk kebaikan para manusia di akhirat Syafaat ini termasuk dalam golongan doa yang mustajab atau cepat dan pasti dikabulkan oleh Allah Di antara syafaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ada yang disebut sebagai syafaat uzma atau syafaat agung yang khusus bagi junjungan Nabi besar Muhammad itu sendiri Muhammad bertujuan agar manusia dapat beristirahat dari kesengsaraan dan kesulitan yang mereka alami di Padang Mahsyar dalam perjalanan menuju pengadilan Allah Umat manusia akan merasakan kepayahan dan kelelahan dalam perjalanan mereka Namun dengan pertolongan Nabi Muhammad mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan kelegaan dan rahmat dari Allah Allah berfirman di dalam Al-Quran dan kami jadikan kamu umat yang adil agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu Syafaat Nabi Muhammad merupakan bukti kasih sayang dan perhatian beliau terhadap umatnya serta keistimewaan yang Allah berikan kepadanya Di dalam syafaatnya Nabi Muhammad tidak hanya memohon kebaikan untuk umatnya tetapi juga menunggu mereka di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Beliau tidak langsung memasuki surga tetapi menunggu umatnya dengan doa-doa yang penuh kebaikan Beliau berharap agar umatnya dapat menghadapi pengadilan Allah dengan hasil yang baik dan diterimanya Nabi Muhammad merupakan harapan bagi umat Islam untuk mendapatkan kebaikan dan ampunan di akhirat Dalam kesempatan ini hanya orang-orang yang diridui dan disukai Allah yang akan diberikan pertolongan Oleh karena itu setiap umat Islam berharap termasuk di antara orang-orang yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad dan mendapatkan rahmat Allah di akhirat Dalam memahami pentingnya syafaat Nabi Muhammad umat Islam dianjurkan untuk mengasihi menghormati dan mengikuti teladan beliau selama hidup di dunia Dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah umat Islam berharap dapat mendapatkan syafaat dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah di akhirat kelak Setelah melewati tahapan sebelumnya manusia akan sampai pada yaumul jazah yaitu hari pembalasan yang menjadi penantu akhir dari kehidupan setelah kiamat Pada hari itu Allah memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia Surga menjadi tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan yang mengisi hidupnya dengan amal soleh Surga adalah balasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang tulus dalam beribadah berbuat kebaikan dan memiliki keimanan yang kuat Mereka akan menikmati kebahagiaan abadi di mana tidak ada kesedihan penderitaan atau kekurangan Allah berfirman di dalam Al-Quran dan orang-orang yang bertakwa kepada rob mereka dibawa ke surga berombong-rombongan Surga merupakan tempat yang diimpikan oleh orang-orang yang beriman di mana mereka akan mendapatkan pahala yang tak terhingga atas amal perbuatan mereka yang baik Namun sebaliknya neraka adalah tempat yang penuh dengan berbagai siksaan yang telah disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengingkarinya dan rasulnya serta melakukan perbuatan dosa besar Neraka menjadi tempat kekal bagi mereka yang telah mengabaikan perintah Allah dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan yang lurus Allah berfirman di dalam Al-Quran Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahana berombong-rombongan Neraka merupakan tempat yang menakutkan di mana mereka yang tidak menaati ajaran agama dan berbuat kejahatan akan menderita siksaan yang pedih dan kekal Yaumul Jaza menjadi titik akhir dari perjalanan manusia setelah kiamat Surga dan neraka menjadi tempat pembalasan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia Oleh karena itu sangatlah penting bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan dunia dengan penuh keimanan bertakwa dan berbuat kebaikan agar memperoleh surga sebagai balasan dari Allah Kesempatan dalam hidup ini harus dimanfaatkan dengan baik agar manusia dapat memperoleh rahmat dan pengampunan dari Allah Tahapan-tahapan tersebut membentuk perjalanan manusia setelah kiamat menuju ke alam akhirat dari Yaumul Bersah hingga surga atau neraka Setiap tahapan memiliki makna dan peristiwa yang berbeda namun semua merupakan bagian dari kehidupan setelah kiamat yang diyakini oleh umat Islam Dalam menghadapi perjalanan ini umat Islam diharapkan menjalani kehidupan dunia dengan amal perbuatan yang baik untuk memperoleh kebahagiaan dan rahmat Allah di akhirat Pengertian dan kesadaran akan tahapan-tahapan ini dapat dibimbing umat Islam dalam mengarungi kehidupan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab Setiap langkah dalam perjalanan ini mengingatkan manusia akan kebesaran dan keadilan Allah serta pentingnya mempersiapkan diri dengan baik untuk akhirat Sobat beriman Semoga pemahaman ini bermanfaat bagi kita semua dalam meniti perjalanan menuju kebahagiaan dan rita Allah Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!